yang haram sekian, yang halal sekian itu Torah dari kalian atau waktu mereka orang Isra keluar dari Mesir Tuhan kasih makan apa, roti manam dari surga dan juga pohon dan juga burung puyuh Tuhan bilang pada hari ke-6 engkau harus mengumpulkan double karena pada hari ke-6 engkau tidak akan menemukannya jadi sudah ada konsep-konsep itu semuanya itu adalah oral Torah orang-orang yang mengikuti Torah dari sejak awal makanya rantai Torah itu dari Adam turun ke anaknya yang baik jadi anaknya kan ada yang jahat yang namanya Khabir Khabir Lalu Hamsep sama Rantainya dari Adam seorangnya turun ke Seth turun-turun sampai Noah tidak salah dari Adam sampai Noah itu 10 generasi 10 generasi nah dari Noah turun-turun turun-turun lagi sampai kepada dari Noah ke Sam Sam itulah asal-usul seumpul-turun bahasa Semitik terus turun-turun lagi dari Sam ke anaknya sampai ke Abraham Abraham ke Isaac Isaac ke Yaakob terus-terus-terus sampai secara eksplisif diberikan di Sinai pada waktu itu Tuhan memberikan Torah secara tertulis ada 613 perintah yang diberikan oleh Tuhan nah ada 3 item yang diberikan Tuhan waktu Musa di Sinai yaitu tunggu sebentar dalilnya tunggu sebentar saya baca dalilnya gak bisa terlalu dalam Bil ini gak gak edukasi kalau terlalu kesitu saya suka yang dalam abis ini saya menanya nanti terlalu luas itu Bil terlalu luas ini oke oke dikit lagi ya lu diam Tom oke jadi dikit lagi ya jadi ada 3 item yang diterima oleh Musa ketika dia ke atas Gunung Sinai yang pertama ialah oke ini di dalam keluaran 24 ayat 12 jadi sayangnya di LAI kan ini dua lor batu yakni itu sebenarnya gak ada kata yakni sekali lagi ya ini korupsi penerjemahan LAI dalam pemerpasan terhadap teks-teks ibrani jadi Tuhan bilang gini dalam keluaran 24 ayat 12 gini dan aku akan memberikan kepadamu dua lor batu isinya apa dua lor batu itu 10 perintah dan Torah dan juga Torah lima kitab Musa dan itu adalah Mishnah atau oral Torah yang aku tuliskan untuk belajarkan kepada mereka nah jadi ada 3 item sayangnya kalian tidak bisa menemukan kebenaran ini karena teks kalian menyatakan yakni dua lor batu yakni padahal 3 item yang dibawa oleh Musa saya lagi yang nanya Lulian Milton kami di Islam konsep ketuanannya itu Tauhid kalau konsep ketuanan Yudaisyam itu apa Bil konsep ketuanan Yudaisyam itu sangat apa sangat simple bahwa Tuhan itu adalah satu dia tidak dia bukanlah sebuah kesatuan tapi satu-satunya itu itu gitu menanyakan yang sederhana apakah ada konsep Yudaisyam kalau kami di Islam tidak ada konsep Tuhan menjadi manusia adakah konsep Yudaisyam Tuhan menjadi manusia ya itu tadi saya sudah kasih tahu dalilnya bahwa Tuhan itu bukan manusia sehingga ia bisa berdusta sudah saya kasih tahu tadi terima kasih terus kemudian reaksi Yudaisme ketika kitabnya dipakai agama lain diklaim oleh agama lain terus dikorup terjemahnya reaksi Yudaisme seperti apa yang pertama pasti ketawa lucu jadi hah hah persennya itu yang mengedukasi aja bang yang mengedukasi gitu ini fakta ini bro lo diem dulu ini fakta loh saya tuh kalau ngomong fakta ini emang ini 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 fakta ini fakta gak pertanyaan saya Pakta padahal masuk akal masuk akal nah ini 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 sedang mengedukasi gitu gak loh ini fakta loh ini pertanyaan fakta dan enteng dan sering kita diskusikan tiap hari kan begitu kedua apakah yang keberapa ini terus ini kan pendek-pendek saja keempat ya keempat ada gak nubuatan Yesua Amesia di Torah oke Yesus itu mau jadi napah sih semuanya kasihan kalau dia hidup sampai sekarang dia ada pasti dia lupa dan mengapain gue mau jadi napah mau jadi Tuhan gak mungkin gak bisa mau jadi nabi gak mungkin mau jadi mesias gak mungkin mau jadi iman gak mungkin jadi siapakah Yesus dalam orang-orang jadi dia hanyalah orang baik yang bernasihat kepada pengikutnya karena Yesus itu dalam norasi PB itu dia adalah rabi rabi dari rabi siapa jadi karena kalau rabi itu punya 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 guru kayak rasul taul terus ngaku rabi rabi pemenangnya namanya Gamalia Yesus itu punya gurunya yang punya rabinya namanya rabi Joshua ben Perak tadi ada ini yang paling korup itu yang sangat signifikan yang paling korup oleh Setyo Ginda terus diimani diiyakan oleh LAI kira-kira yang paling signifikan yang paling korup yang mana kerjemahannya nah itu Masmur 22 ayat 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 16 atau 17 ya itu yang paling udah kelihatan banget jadi Setyo Ginda ingin menggiring opini bahwa Mas Horet ya ini gak benar ini gak benar Mas Horet nah karena situ tertulis pembuatan tentang Yesus di dalam kitab Mas Mur mereka mengusuk tangan dan kakiku ya nah padahal factsnya berbunyi apa artinya seperti singa musuh-musuhnya Raja Daud itu dilambangkan seperti singa ada di tangan dan di kaki Raja Daud alias dikepung mengepung Raja Daud jadi ya orangnya kabur jadi orangnya tidak ada kalau pertanyaan kayak gini kabur ini fakta kalau fakta kabur dia gitu loh wah Yogyo ini kabur Yogyo Islam Khusus ini Abu Al-Widaw siapa nih Abu Al-Widaw bisa disini aha kamu udah bisa bicara aha oke 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 iya lo lo tadi apa tadi Tuhan merawat manusia manusia merawat Tuhan coba ulang manusia merawat Tuhan Tuhan merawat manusia itu kan pertanyaan iya yang benar yang mana ya Tuhan merawat manusia lah terus bunah Maria merawat siapa merawat manusia berarti waktu itu Yesus bukan Tuhan sudah Tuhan ini pakai logika iya berarti bunah Maria merawat manusia apa merawat Tuhan merawat manusia dan Tuhan jadi bunah Maria merawat Tuhan dong sekaligus manusia iya jadi argumentasi bukan Tuhan yang merawat manusia justru manusia merawat Tuhan Tuhan merawat manusia Maria melahirkan manusia Tuhan maksudnya Yesus waktu bayi belum Tuhan sebelum lahir jadi bayi sudah Tuhan merawat Tuhan sebelum melahir ke dunia ini pun sudah Tuhan akhirnya Maria ini mengandung Tuhan melahirkan Tuhan merawat Tuhan itu melahirkan manusia ke bagian manusia gimana sebelum ada dia udah Tuhan 9 bulan dikandung dilahirkan kan gitu nah yang dirawat Maria Tuhan apa manusia manusianya berarti anaknya Maria bukan Tuhan gimana abang pusing dia nih gak pusing bang sederhana kok pertanyaan abang sederhana sekali buat saya cuman abangnya aja yang gak mengerti coba terakhir oke anaknya Maria itu anaknya Maria itu Tuhan atau manusia atau dua-duanya manusia yang yang dilahirkan dari rahim Maria itu kemanusiaannya dan yang dirawat Maria itu kemanusiaannya dagingnya artinya anaknya Maria bukan Tuhan betul abang abang yang mengatakan kalau saya tidak mengatakan seperti itu tadi baru saya ngomong kayak gitu bro tadi saya ngomongkan kemanusiaannya kedagingannya dilahirkan oleh Bunda Maria iya jadi anaknya Maria itu anaknya Maria yang namanya Yesus ini Tuhan atau manusia kalau bisa bilang dikatakan dua-duanya manusia remit kok anaknya Maria ada dua item ya salah ini salah ini salah ini bilang kemanusiaannya itu bukan Tuhan juga salah ini masih ingat firman si firman ini firman menjadi manusia itu apa bang manusianya firman jadi manusia yang dirawatkan manusianya bukan firman jadi manusia nah yang dirawatkan manusia ini manusia ini kejadian manusia ini yang dirawatkan kemanusianya bukan firman ya kenapa tidak bahwa kemanusiaannya itu bukan Tuhan ya memang bukan Tuhan firman itu yang firman itu menjadi menjadi manusia itu menjadi manusia bukan berarti manusia itu Tuhan tapi di dalam manusianya itu ada firman yang berilma jadi manusia gitu loh ini bisa diterima si firman ini bisa diterima atau bisa masuk akal ketika si firman ini adalah makhluk bukan Tuhan nah jika makhluk menjadi makhluk itu wajar bukan Tuhan bukan gitu kemanusianya bukan Tuhan saya tanya firman ini mah Tuhan atau bukan berdiri ke suaranya dong kecil banget si firman kecil banget kenapa kenapa kecil si firman ini Tuhan atau bukan si firman ini hatanya Yohanes itu iya firman ini adalah Tuhan si itu sendiri tetangga saya bang siapakah iya atau disini juga ada tetangga firman untuk kerja jadi 111 bagus dulu ya ini ibu ibu dulu silahkan aku bikin simple aja pertanyaannya bang Handi yang dirawat oleh manusia itu adalah A manusia B Tuhan jawab manusia B Tuhan ya manusianya lah berarti manusia berarti Yesus adalah manusia itu aja simple iya kan ibu yang mengatakan manusia kalau saya bukan Yesus mengatakan bukan manusia ibu yang mengatakannya maka tadi dikasih pilihan gimana sih itu kan pilihan dari ibu coba kalau pilihan dari saya saya bikin pilihan yang berbeda yang memihak ke saya coba begini coba kamu bikin pertanyaan coba kamu bikin pertanyaan sendiri baru kamu jawab sendiri coba oke kenapa batu bisa menghabis dosa kenapa lari ke sana itu berarti Tuhan merawat manusia manusia merawat Tuhan itu topiknya dulu yang kemana-mana dulu kalau masalah penghapus dosa nanti deh gampang itu masa sih gampang coba ini dulu yang logis logis dulu logis logis dulu dia gampang dia ini aja dulu ah lu mah bikin sulit aja loh ini 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 yang mudah anaknya Maria itu anaknya Maria itu ah manusia B Tuhan C dua duanya itu kan ibu itu yang bikin jawaban sendiri bener enggak pilihan itu kan ibu itu kalau gitu kau bebas deh bikin jawaban sendiri anak Maria itu apa gimana ibu tadi tuh saya nanya tuh gimana batu bisa menghapus dosa habis-habisnya coba lari kesona pindah topik coy kalau ngomong jangan enggak dongo itu juga enggak pinter bu ada sopannya kalau jangan jangan lu lu lagi sih ah lu lu pindah topik lu jangan pindah topik saya masuk ke room ini saya ada sopan santun enggak menghujat enggak seperti ada tolol atau dego seperti itu saya tanya sama ibu ibu ayo jawab boleh gak kalau saya ini yang mengendalikan biar tetap kendali nih bro sorry bang hand bukannya saya masuk sini sopan santun ada gitu aja intinya iya udah cukup kembali kalau misalkan saya juga bisa tapi saya enggak kenapa lari ke sana sih yang dibahas jangan begitu lah ini lanjut lanjut kita santai aja oke siap jadi pertanyaan tadi pertanyaan aku kenapa batu bisa menghapus itu bukan topik dibahas bro nanti kamu itu baru pindah topik campur topiknya nanti silahkan kita sama lu dengerin gue sama judais kalau kamu di islam itu yang jelas yang merawat itu Tuhan yang menjaga kita itu Tuhan karena Tuhan itu maha tahu maha segalanya maha melindungi hambanya kalau di Yahudi juga saya yakin sama benar kak bang bilih Tuhan yang merawat kita kitab 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 abang aja udah kitab abang aja dimakan kambing bagaimana bisa merawat abang kan logikanya gitu gimana yang dirawat Maria itu sesuai dimakan kambing burung bagaimana bisa jaga apa sih apa sih kamu ini kok ngomongnya kemana-mana gitu loh abang bilang merawat terus buktinya tuh itu sesuai gak bisa dijaga Oke baik saya jawab dulu kamu kemana-mana sih susah juga ini anak lu diam dulu 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 ya ini topi saya kasih sederhana lu selalu sulit nanti nanti kau kena ini kalau saya jawab ini kau kena diambil dulu Iya siapa kamu yang kena nanti nih saya jawab ya supaya lu nyaman Alkura Alkura itu sudah sempurna kalau pernah ada yang dimakan apa itu Alquran itu tidak berfokus sama tulisan Alquran itu berfokus pada hafalan ya dari hafalan ke hafalan Alquran ini hilang yang tertulis Alquran dalam waktu 10 menit kembali lagi ya jadi Alquran itu sempurna gitu ya jadi intinya Alquran itu berbentuk hafalan yang tertulis itu yang ada sekarang hanya sarana untuk belajar berbeda dengan Anda kalau Anda tidak nyolong kitab orang Anda tidak mempunyai sesuatu yang Anda bangga-banggakan Anda udah nyolong kitab orang Anda korup pula lagi dan Anda salah gunakan itu di perjalanan Anda juga nyolong istilah-istilah Islam di perjalanan baru diterjemahkan ke bahasa Indonesia istilah Islam di PL di korup dicolong kitab orang disalah gunakan pula sebagai nubuatan Tuhanmu yang sebenarnya yang pelajian siapa ini anda ingin mau kemana gitu loh sama kamu kalau lu berkaya kayak gini jawaban gue ketabok balik lu gitu loh ya oke ya silakan oke makasih abang Andi yang baik hati oke yang ngolong siapa bang terus yang pertama abang bilang yang pertama abang bilang di Kristen ini ngambil-ngambil dari Islam juga kalau itu nggak mungkin bang karena Islam sama Kristen yang ada di luar Kristen bang dimana-mana yang pasti ngambil itu yang belakangan datang itu yang pertama kalau yang dari Taurat kayaknya ke Bang Bulu nih saya tanya nih makanya saya tanya Hai Oke nanti aku jawab ini bagaimana nyolongmu di ya ini saya jawab dulu sebelum aku nanya Bilih saya harus uruskan dulu nih ya pertama yang lu colong di terjemahan Indonesia yaitu sampulnya Alkitab Alkitab itu nama lain daripada Alquran mestinya sampulmu itu adalah Bible atau biblos gitu ya terus kemudian Allah Allah lu colong lu salah gunakan Rasul lu colong lu salah gunakan dan seterusnya dan seterusnya bilang nggak ada itu nggak ada kata-akata Allah di Bible nggak ada nggak ada akar kata Allah di Bible nggak ada nggak ada akar kata roh kudus di Bible nggak ada nggak ada itu semua lu colong LAI ini memang misionerisme yang paling oke punya tapi seoke oke nya kamu kami akan meluruskan ini semua nah sekarang lu urus deh sekarang lu urus kenapa lu colong kitab Yahudi lu pake lu korup silahkan lu urus berdua bahkan nanti ketika Bible ini ke Denpasar ke Bali itu bukan Allah sanggup ya udah jangan ditambahin dulu Bang jangan dilebarin dulu Kak bagus biar dia selesaikan ini sama Bang Bilih urusan dia lebih selesai ke Bang Bilih yang Bang Bilih yang ganteng saya tadi sedikit saya ingin dulu komentar ini tanggapan Bang Handi tadi tuh Bang pakai logika Bangnya akal sehat dimana-mana yang belakangan itu pasti ngiru Bang udah gitu aja oke kita lari ke Bang Bilih gimana Bang teruskan dulu kalau bisa luruskan dulu kalau lu lu luar datang kenapa banyak terjemahan istilah Islam lu pakai kenapa apa maksudnya kena cerana kalau lu lu kalau Kristen yang laluan datang kenapa di terjemahnya banyak istilah Islam dipakai kenapa nah kena 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 ada isya Allah nah yang duluan itu udah nulis contoh saya kasih tahu nih Bang ya saya lahir duluan nih Bang langsung aja ke faktanya Coy langsung ke faktanya kenapa sampulnya kenapa sampulnya bukan Bible kenapa Alkitab dulu aku tetap denger dulu Abang saya bikin denger dulu Abang saya pengen tanggap ini Abang nih boleh kan Bang Handi di tanggapi Oke yang ditanggapi ini ya dengerin kenapa kenapa sampulnya Alkitab kenapa bukan Bible silakan dimana-mana Bang yang lah pertama lahir itu udah kenal jalannya sama ngomong Bang yang udah ketemu kedua ngomong sama jalan dulu Bang mana mungkin hahaha iya Bang saya kasih fakta saya kasih fakta bahwa itu yang ada di Indonesia sampulnya itu Alkitab dari mana kata Alkitab itu mau jawab jalan dulu ya iya ya iya sekarang kau duluan datang Oke lah kalau duluan sekarang Tendang kamu sampulnya pakai Alkitab kenapa tanyakanlah sama yang bikin Alkitab itu bang banget ngapain jadi cuma kalau saya debatnya cuma sekedar itu tulisan itu doang nggak penting buat saya sekarang saya tanya sama kamu saya tanya sama kamu itu 6 Alkitab apa arti Alkitab apa arti Alkitab sambil buku mulu keterlaluan kalau nggak ngerti artinya Alkitab apa artinya bergembira apa kabar kita kabar gembira ngelalu kita terus buka KBB ini apa Alkitab arti Alkitab Astagfirullahaladzim sambil-sambil buku kalau nggak tahu artinya Allah coba buka Alkitab apa artinya Soda Alkitab itu tahu enggak sabar kereja ada coba-coba coba dibuka kapal Alkitab itu adalah sebuah buku satu buku di Bloss itu kumpulan buku-buku jadi beda artinya Alkitab apa artinya menurut kamu Alkitab artinya apa Alkitab itu kopi ngusipan apa artinya Alkitab Mbak artinya kitab apa kenapa bingung jawab seperti itu aja saya pengen lebih dalam Bang iya iya lebih pengen dalam ya jangan nggak paham ya Oh yang dalam Oh yang dalam pula lu yang seraja aja belum paham Bu kalau saya ulas Alquran semua ntar ibu bingung jawabnya Bu saya pengen belajar tentang Taurat nih Taurah nih ke Bang Bili nih coba sih saya pengen ke Bang Bili di sini ya kembali dulu masalahnya bang handi aja belum ke Bapak Biarin kita lepaskan ke Pak Bili silahkan ditanya gini udah juga Bang Oke udah cukup aku terusin lagi nih yang tadi nih dulu ke Bang Bili udah udah kasihan kamu masih pengen lainnya Hai tadi belum udah nanya ke Bang Bili deh kenapa lu kenapa lu colong kita borong terus lu baru oke oke selamat malam Bang Bili di pinggang tanya bang itu sadar nggak ngak malam 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 sehat Bang Bili sehat ya baru khasih yang sehasa amin 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 Tuhan memberkati iya mau nanya Bang Bili boleh ya ya silahkan eh kalau dikejadian sama nggak selama itu kok perjanjian lama dalam Alkitab saya itu tadi kejadian lama ya 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 Wah apaan aning rubah lagi nih ngerubah lagi nih berjalan yang lama ini bro Bang Bang handi asya Allah rusi tadi kamu bilang kejadian yang lama jadi seluruh sih enggak perlu menyebut tuh udah kita penyambut dia tuh Masya Allah rupah ham nggak butuh dilurusin ya Bang dibengkokkan aja Bang udah jari-jari juga nggak perlu Ibu jangan ngomong bengkok ya udah step udah udah jadi gue udah jadi yang lama gak binggu yang bengkok pun sudah bentar-bentar bentar-bentar siap-bentari itu itu tolong jawab tapi bisa menghapus dosa habis-habisnya coba coba gimana menurut Ibu kenapa sih lari ke situ ntar saya jaya gitu nanti nanti saya ngomong-ngomong bengkok ini saya moderatorin kali bertanya ke Bang Bili silahkan eh kalian cukup mau dengar saja saya mau Bang Bili nggak usah banyak komentar ya apalagi ibu-ibu itu nggak ngerti apa-apa memiliki besok Bang Bili sore 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 nggak boleh begitu sama ibu-ibu lebih pintar ini daripada istrinya bro okelah menangkutnya jangan coba-coba menanglah kalian lah menang kalau saya tanya pasti enggak tahu ibu itu jawabnya tadi saya kelihatannya juga bisa nggak saya masih diam ya udah cukup-cukup yang saya laki-laki udah cukup ya kalau nanti kalau bisa abis ini kau kasih istrimu disitu biar debat sama ibu ini boleh kalau ibu saya nggak main tentang debat-debat gini cari ubat istrimu enggak pinter lebih pintar ini istri saya nggak perlu enggak perlu pinter seperti ini bikin saya ya berarti istrimu lebih pasif ya udah cukup ya itu rasa kalau gitu bukan istri saya mengerti kalau dia tidak paham dia diam tidak seperti ibu ini enggak paham nyerocos bang Andi bang Andi ya bapak anda aja kayak gitu apalagi istrinya ya ampun bu istri saya ini mah cantik cukup ya bisa nggak lu diatur coba terusin kebangunan kejadian lama silahkan kejadian lama monggo ibu diem gue ya ya lama buruan iya bang Andi istifar Masya Allah ya setelah buruan-buruan pake istifar lagi lu cemot Masya Allah juga lu cemot Masya Allah Oh jadi rame begini sih oke terusin terusin yang lain diim dulu dulu kasih banget kasih banget di Alhamdulillah Alhamdulillah udah 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 biar ya tapi cukup gua cukup stifar dulu ya lain yang dulu ini kenapa sih Kristen kalau nggak pakai istilah Islam hidup kali ya hahaha hahaha Allah pula angkak naling-maling ya biarlah dia pakai istilah Islam kebetulan udah ya yang ngomong maling-maling gue lebih nyomat 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 lu ya udah 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 silahkan silahkan langsung bantuan lebih 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 ini tahu juga fokus lah kalau gue bilang fokus dulu dia fokus ke Bang Bili dulu itu dulu dan aturlah cepet jangan banyak bicara ibunya ini semua ya silahkan oke selamat malam Bang Biling minta maaf ya udah dua udah dua kali selamat malamnya satu kali aja udah panjang umur Bang Biling amin amin panjang umur aja amin Bang Biling ya hahaha hahaha gini Bang kalau perjanjian lama dalam Alkitab itu sama nggak dengan kitab Abang Taurah itu Bang mohon penjelasannya Bang kita lihat mulai dari kejadian satu aja itu kitab kejadian aja atau kita beresit ya dalam bahasa aslinya beresit itu sudah di korup oleh oleh otoritas Kristen ya orang-orang Kristen mengkorupsi dari mulai ayat-ayat kejadian satu ayat kejadian 18 ya jadi yang satu yang berbunyi yang artinya yang kalian artikan maka roh Allah melayang-layang di atas permukaan air nah ini salah salah secara teks salah secara teks dan konteks nah sekarang saya akan kasih datanya ya harusnya itu verulah Elohim harusnya dan angin yang daripada Tuhan yang itu permukaan air buktinya sekarang kalau kalau saya nggak suka ngomong aja saya harus pakai bukti ya Oke jadi kalau kamu tanya apakah sama atau tidak sama jadi memang bukan salah kamu ya kamu nggak salah karena yang salah itu adalah orang-orang bapak-bapak gereja kalian yang seberi ribu ribuan tahun itu membodohi kalian nih saya buka berarti Bang Duli nggak ngebodohin saya nih kan ya kita lihat ayatnya tuh saya gedein dulu nih oke ini ya Beresif barah Elohim beruah Elohim Ruah Elohim artinya pada muncul yang bertanyaan dengan ini bubu berbunyi 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 dengan kosong ya dan dan anginnya Tuhan bergerak di atas air tapi kalau orang Kristen terjemahnya roh Allah seakan-akan Allah itu adalah bentuknya roh makanya dengarin dulu catat aja dulu tunggu, tunggu saya bicara sama ini Bang Bang Billy ini, berarti angin Bang ya bukan roh Bang ya, Bang Billy ya angin ya, angin itu dalam konteks dalam adat, maksudnya penjelasan atau angin itu roh atau apa, tidak just angin aja gitu dan a wind from God jadi keterangannya ini, from God angin dari Tuhan kami yang menciptakan angin siapa? Tuhan dan sebuah satu angin ya dari Tuhan bergerak di atas air gitu jadi keterangannya ada anginnya, angin from itu kan dari anginnya dari Tuhan gitu ini secara teks dan konteks kita kami gitu oke gitu di sini ada dua kesalahan ya di LAI itu roh Allah gitu lah udah meminjam kata Allah menistan banget ini LAI menerjemah teman kami Allah itu bisa gak di Bang Andi bisa gak dibukain ayatnya LAI nya itu kita buktikan kemeningan ya jadi ini sudah dilihat di bawah dan sudah dilihat bahwa itu angin a wind from kita lihat LAI nya apakah angin atau roh jadi kita ada pemuktian tekstualnya gitu Bang Andi silahkan silahkan itu roh bukan angin saya gak bisa buka ini lagi hang punya saya ya tetap oke bang selain lebih jelas bagus-bagus yang jelas di sini kesimpulannya adalah di sini maju kena menur kena kenapa di situ membawa nama Allah di situ di jadikan Allah itu roh melayang-layang ini gabung terjemahan ini ini kurang ajar kurang ajar orang lain ini gitu ya bang Andi bang Andi izin itu akademi kristolog mau naik itu bang Andi yang naikin aja mas paru kristologi naikin iya baru itu aja bisa kalau begini keras bro saya bukas itu keras ya memang korup terjemahan itu oke bang Andi lanjut ya di kejadian satu ini memang menggunakan Allah menciptakan langit dan bumi serta itunya ini dulu yang roh itu bukan roh menurut menurut original testnya itu perua diulang lagi bang Bili deh biar jelas perua perua elohim bang Bili itu bang kristolog itu mau naik bang akademi kristolog bang oke tunggu bentar iya tunggu saya 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 Assalamualaikum Mas Barulin Assalamualaikum 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 Lanjut mau nampakin ayat berapa ya ini beresit 2 yang roh melayang-melayang bang silahkan dibuka iya itu udah yang cetaknya ini nama dibandingin indonesianya dengan bang Bili pegang original textnya abang kasih lain enggak yang online atau yang cetak serai-serai yang mana ajalah yang cetak boleh yang cetak bang yang cetak saja ya sekarang ini oke yang cetak sekarang nanti saya bandingin dengan yang ini ya dengan yang mesiani iya 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 bagus kejadian satu nomor satu satu sampai dua lah itu oke oke kita saksikan ya ini ya oke pada mulanya pada mulanya waktu Allah mulai menciptakan alam semesta bumi belum berbentuk dan masih kacau balau samudera yang bergolara mana itu buram eh yang menutupi segala sesuatu diriputi oleh gelap gulita tetapi kosa Allah bergerak di atas permukaan air ini menutupi rasanya menggunakan menutupi ini dari LAI dari LAI bentar kita cek dulu LAI nya versi apa tadi tuh lumayan tuh yang itu versinya tadi tapi kalau yang dari mesianik itu melingkup melingkup ya melingkup sama dengan menutupi lah maknanya ya ayat dua ayat dua ayat dua itu yang dicanyain iya ini menutupi dan tidak ada kata melayang-layang kayak layang-layang gak ada menutupi ini rohala ada rohala oke rohala ada gak ada gak ada gak ada kalau yang di online rohala kalau online ada dan ini tahun berapa ya cetakannya tahun berapa bang nah sebentar cek dulu ya ini lain lagi nih Kristen makanya banyak denom ini kaprol kalau bang bagus ini tahun 2005 nah ini paling atas tahun 2005 yang saya miliki oh masih 2005 ya iya sebentar saya bandingkan dulu dengan mesianik ya karena saya juga punya mesianik silahkan dilanjut dulu ya itu sama yang online karena yang online juga beda bang yang online juga beda lainnya bu cabar dulu ya itu bang beli memang agak berbeda-beda dari tahun ke tahun bang beli itu yang kejadian 12 gitu tapi original tidak ada kata roh alat masih menggunakan roh tapi elohim tapi elohim ini ya bang handi elohim ya melingkup kalau tadi menutupi nah ini melingkup roh elohim melingkup nah kalau yang ini dari posisi yang tadi nah gak ada sama sekali rohnya gak ada tapi kuasa kuasa lo bergerak ya kalau tadi kalau di mesianik tadi menggunakan posisinya roh elohim nah biar enak segini ini yang yang dari LAI ini yang bukan dari LAI karena mesianik itu tidak dari LAI tapi dari lentera bangsa nih lentera bangsa LAI eh yang mesianik ini yang dipakai oleh mesianik seperti si edis sudah butar pakai ini nih dia si edis nah ini dan menggunakan kata penutup menutupi disini makanya roh elohim kalau disana tidak ada tapi kuasa kuasa Allah itu jelas ya nih tetapi kuasa Allah bergerak di atas permukaan air itu oke ada yang versi yang tahun 70 juga ada saya mau ditampakan ada beberapa versi saya punya beda-beda tahun beda tahun 70 tapi yang belum di IAD bahkan di tahun 70 itu menggunakan zakat juga ada itu 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 dua sumber sementara yang bisa saya kasih ke teman-teman kalau mau versi tahun 70-an ada saya ada sambil menunggu itu sambil menunggu itu Bang Billy gimana itu Bang Billy kok terjemahannya kok kayak begitu banget apa sesuai original text Bang Billy ya apa yang diterjemahkan oleh orang Kristen atas kitab tanah ya itu berupakan kejahatan yang terstruktur untuk mengaburkan makna dan arti daripada maksud Tuhan di dalam kitab Torah ya jadi maknanya bergeser ketika arti tekstuannya digeser maka maknanya pun berubah kenapa demikian karena dimaksud orang-orang Kristen iyalah untuk menyatakan bahwa Tuhan penciptalah kita bunyi ini adalah bentuknya roh padahal kita tahu bahwa Tuhan yang menciptakan roh jadi dia bukan roh bagi orang-orang Tuhan itu bukan roh dia bukan roh kita hanya mengenal Tuhan buat sifat-sifatnya saja tahun 1960 itu beda lagi tuh coba ya 60 menggunakan roh bukan 70 jadi saya salah itu bukan 70 tapi 60 nah ini berlayang-layang di atas permukaan roh Allah berlayang-layang ini jadi kalau ini tahun 60 yang saya miliki roh Allah berlayang-layang sedangkan di mesianik sendiri roh Elohim melingkup atau menutupi maknanya sama dengan yang sebelumnya oke oke nah ini ya roh Elohim melingkup aduh buram oke bentar nah roh Elohim melingkup-lingkup melingkup roh Elohim di permukaan air itu sedangkan kalau yang tahun 2005 nah ini menutupi tetapi tidak ada kata roh tidak ada cuma kuasa Allah ini tahun 2005 jelas ya teman-teman mudah-mudahan si Ahab padahal itu text-nya itu ruah kalau kita letek di dalam kemusi bahasa Inggris kita ketik aja win terus win itu agin terus kita lihat bahasa Ibraninya itu ruah terjemahkan ke bahasa Indonesia yang benar apa Bang Bili angin angin yang benar bukan roh ya bukan roh oke baik ha ha merupakan sampai sini silahkan oke saya lanjut sama Bang Bili ya terima kasih